Karena Allah menjanjikan semua harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan diganti berkali lipat Wallahu yudha'ifu lima yasha' berkali-kali lipat Yang kamu berikan belum seberapa dengan apa yang Allah janjikan Nah sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Nah gitu dong, thank you ya udah subscribe Itu menceritakan tentang seorang wanita yang diperebutkan oleh dua laki-laki Si laki-laki yang A merasa bahwa si wanita ini miliknya Sementara si laki-laki yang B merasakan pun seperti itu Seperti bahasan di cermin hati kita kali ini Kita akan membahas rasa ingin memiliki dalam bentuk harta Dan sebenarnya banyak manusia yang merasa bahwa Harta yang dihasilkannya ini adalah harta yang mutlak miliknya Padahal itu adalah harta milik Allah, bukan begitu Pak Ustaz? Betul, warbiasan ini Wersaya dibuliakan Allah Para penonton yang mudiman Kalau ngomong-ngomong soal harta Allah Kerim Sifat jelek manusia adalah selalu menganggap Apa yang ada di tangannya adalah milik dia Dan dia tidak sadar sebenarnya ada zat yang maha besar Yang sudah merencanakan semuanya Kita bisa tersenyum Mata ini bisa berkedip Kaki bisa melangkah, tangan bisa meraih Itu semua ada zat yang maha besar yang sudah mengaturnya Apapun yang ada pada diri kita Sebenarnya itu bukan milik kita sepenuhnya Hanya titipan dari Allah SWT Ada saatnya datang, ada saatnya dia pergi Dia is coming, dia juga bisa is going Do you understand? Yes, yes, orang saya aja gak ngerti Maksudnya boleh datang, boleh pergi Ah, manusia harus sadar Semua ini hanya titipan oleh Allah Ah, kalau ngomong-ngomong soal titipan, Neng Yang namanya titipan, itu satu saat bisa diambilkan Ketika saya menitipkan sesuatu kepada Neng Ada saatnya saya akan mengambil barang titipan itu Makanya kenapa kita harus sombong Dengan apa yang ada pada diri kita Belajarlah dari Nabiullah Sulaiman Begitu hartanya banyak Kaya raya, punya kedudukan Orang bertanya tentang harta ini dapat dari mana Nabiullah Sulaiman memberikan jawaban yang indah Mencerminkan sosok orang yang tahu diri kepada Allah Nah, sekarang saya mau tahu nih Jawaban Nabi Sulaiman itu apa? Luar biasa Nabiullah Sulaiman Siapa yang tidak kenal dengan kejayaan Nabiullah Sulaiman Makanya sering kita dengar pemirsa Ada istilah Haikal Sulaiman Allahu Akbar Kurang apa sih Nabiullah Sulaiman? Nggak kayak kita, kurang ajar Nabiullah Sulaiman, Allahu Akbar kurang apa? Gagah ada Ganteng ada Punya kedudukan lagi Kayak raya pemirsa Allah Karim Tapi masih tahu diri loh kepada Allah Sementara kita Muka pas-pasan Leher beton Muka asbes Nggak tahu diri lagi kepada Allah Merasa yang dia miliki itu milik dia Dia nggak sadar itu titipan dari Allah Lihat Nabiullah Sulaiman Dia nggak sombong Begitu orang tanya Ya Sulaiman, dari mana kau dapat semua ini? Nabiullah Sulaiman tahu diri Jawaban mencerminkan orang yang betul-betul Menyadari kelemahannya sebagai manusia Nabiullah Sulaiman berkata Ini semua berkat kebaikan dan kemurahan Tuhanku Aku nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhanku Aku dapatkan ini hanya titipan dari Allah Allah kasih ini kata Sulaiman Allah ingin lihat apakah aku jadi hamba yang tahu diri bersyukur Atau aku justru kufur dengan harta yang Allah berikan kepada aku Makanya saudaraku Belajarlah dari Nabiullah Sulaiman Kalau ingin dicintai Allah Jadikan harta itu Sadarilah kalau harta itu cuma titipan Bukan milik kita sepenuhnya Kenapa kita masih rebut-rebutan? Kenapa kita masih gontok-gontokan? Kenapa kita harus sikut kanan, sikut kiri untuk merebutkan harta? Nah karena harta yang kita miliki itu bukan milik kita Maka perlu kejelasan dalam pembagian harta tersebut Itu kan cuma titipan dari Allah Nah gimana nih hukum berdasarkan dari jalan Allah gimana nih? Kalau ngomong-ngomong soal harta nih Harta itu bisa memuliakan kita Dan bisa juga menghinakan kita Timbul pertanyaan Kapan harta bisa memuliakan kita dan kapan dia bisa menghinakan kita? Ketika kita mempergunakan harta ini Kita keluarkan sebanyak mungkin di jalan Allah Makin banyak kita keluarkan di jalan Allah Makin dia membuat kita mulia Sebaliknya kalau harta ini kita gunakan untuk jalan kemaksiatan Makin sering kita pakai kemaksiatan Makin membuat kita jauh dari Allah Makanya seperti apa yang tadi ditanyakan oleh saudari kita Ada Kalau berbicara tentang harta Ada yang merupakan perintah Yang sifatnya menjadi wajib Harus kita keluarkan Namanya apa? Zakat Perintah dari Allah Sehingga bersifat wajib dan harus kita keluarkan harta itu Namanya zakat Ada lagi yang namanya Merupakan anjuran Bukan perintah Tapi lebih kepada anjuran Kalau mampu silakan Kalau tidak mampu jangan paksakan Ini lebih kepada sunnah Namanya apa? Infak Sodako Ini tidak ada kepaksaan Kalau dia punya kelebihan harta silakan dia infak Kalau dia tidak punya Ada jalan lain untuk mendapatkan sodako Ada gancar apa? Banyak nih Ini juga ada email Datangnya dari AMI di Bandung Katanya Pak Ustadz Sebetulnya apa bedanya infak, zakat, Dan sedekah Saya sudah mencoba mencari informasi di internet Namun masih membingungkan saya Terima kasih AMI yang sedang bingung katanya Pak Ustadz Baik Buat orang yang bingung ini Buat orang yang bingung Pak Ustadz sekarang Memberikan solusi kepada orang yang bingung itu bisa mendapat pahala yang besar Makanya Kalau ada teman yang bingung harus kita bantu Biar jadi tidak bingung Kalau lama-lama bingung kan jadinya apa ya? Bingung, bingung, bingung Terus ya Sudah lalu ini muliakan Allah baik Zakat, infak, sodako Hampir sama ya Selama ini istilah ini selalu kita dengar Ada zakat, ada infak, pasti ada sodako Ternyata semuanya ada perbedaan Infak Kalau zakat sayang Zakat itu adalah Ketika seseorang dia mengeluarkan harta yang sudah Allah berikan kepada dirinya Cara mengeluarkannya itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada ketentuannya Ada waktunya ditentukan Kemudian ada Orang-orang yang mendapatkannya pun ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sembarang orang Ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada waktunya Hartanya ditentukan dan orang-orangnya ditentukan Ini namanya zakat dan hukumnya wajib Dia merupakan perintah Anjuran dari Allah Bukan anjuran Tapi lebih kepada perintah Hukumnya wajib Orang kaya Dia tidak mau mengeluarkan harta Satu tahun waktunya Ada masa haulnya Ada haul dan nisab Kalau waktunya sudah masuk Jumlannya sudah ditentukan Masuk hitungan Dia tidak mau bersedek Tidak mau mengeluarkan zakat Maka dia akan dapat azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini wajib Kalau infak dan sedekah Itu tidak ada kewajiban Itu lebih kepada anjuran Sunnah Mau dilakukan kita dapat pahala Untungnya kita sendiri Kita tidak rugi Kita tidak mengeluarkan Kita juga yang tidak ditambah oleh Allah nikmatnya nanti Jadi kalau zakat Ditentukan proses keluarnya Banyaknya ditentukan Kemudian orang yang mendapatkannya pun ada ketentuan Kalau infak Itu lebih bersifat materi Mengeluarkan sebagian harta kita Tidak ditentukan siapa yang akan mendapatkannya Kita boleh ngasih kepada siapa saja Kepada orang yang kita senangi Dan tidak ada ukuran banyak sedikitnya Seikhlas kita Mau banyak kita dapat pahala Mau sedikit kita sendiri yang akan rugi Ngerti? Jadi kalau sedak Zakat wajib Kalau infak Sudak Hukumnya sunnah Kalau infak Itu materi Harta yang kita keluarkan Ya Allah Lebih bersifat materi Kalau sedekah Dia bukan cuma materi Tapi lebih kepada non materi Seperti apa? Tersenyum Senyum kepada saudara itu sedekah Sedekah ya? Ketemu mertua Lihat Itu sudah dapat pahala sedekah Ketemu dengan istri Senyum Walaupun kita ompong Kalau rajin senyum Dapat sedekah Tuh Gitu ya mas Tad Senyum itu sedekah Oh iya sedekah Makanya nih Kalau kita gak punya uang Lagi bokeh Gajian belum Tapi pengen dapat pahala sedekah Banyak senyum aja Tiap hari ketemu orang nyengir terus Lama-lama kita dapat pahala sedekah Begitu dahsyat Cara beramal di jalan Allah itu seperti apa? Salah satunya adalah Dengan memuliakan diri kita Dengan harta yang Allah titipkan Lihat bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan Allah Karim Orang kaya raya Dia punya hewan banyak Satu hari dia bawa hewan Seratus ekor Ketemu dengan seseorang Wahai Uthman bin Affan Seratus hewanmu Mau gak saya bayar Sekian juta Ini umpaman nih juta Walaupun dulu gak punya juta kan Belum kan Umar mau gak saya beli hewan kamu sekian jeti Sepuluh jeti Umar bilang mohon maaf Eh Uthman bilang mohon maaf Tawaranmu masih rendah Kalau begitu saya naikkan Jadi dua puluh jeti Sorry masih rendah Saya naikkan jadi dua tiga puluh jeti Masih gak mau Bingung yang nawar Kok gak mau ma Padahal ini mau Kok gak mau Uthman Padahal tawarannya begitu menggiurkan Apa kata Uthman Ini semua Harta saya ini Mau saya jual Kepada yang lebih tinggi tawarannya Siapa Allah Karena Allah menjanjikan Semua harta yang dikeluarkan Di jalan Allah Akan diganti berkali lipat Wallahu yudhaifu lima yasha Berkali-kali lipat Yang kamu berikan Belum seberapa Dengan apa yang Allah janjikan Bayangkan Semuanya dia kasihkan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Buat pemirsa Yang dimuliakan oleh Allah Istanzilu rizqah Bis sadaqah Ingat Pancinglah rezeki itu Dengan sedekah Kalau ingin dapat rezeki yang besar Lihat dulu Umpannya besar enggak Jangan mimpi Mau dapat ikan paus Kalau kita ngasih Umpan ikan teri Sedekannya tanggung-tanggung Mikir lagi Padahal Allah sudah menentukan Kan Dua setengah persen Kan Dua setengah persen Untuk zakat Enggak seberapa Udah ditentukan Tapi kita masih enggak mau Guru saya mengajarkan Kalau untuk Allah Jangan tanggung-tanggung Kenapa untuk pacar Kita enggak pernah tanggung-tanggung Tau Gila untuk manusia Bela-belain Beli bunga ratusan ribu Sanggup Padahal bunga enggak bisa dimakan Abis dicium Dicium Layu Dibuang Ratusan ribu Untuk orang yang kita cintai Hanya di dunia Kita sanggup Kenapa untuk Allah Kita suka tanggung-tanggung Makanya kalau kita tanggung Dengan Allah Allah pun akan tanggung Kepada kita Nah tadi kita kan membahas Bahwa Allah telah menentukan Dua setengah persen Kenapa hanya Dua setengah persen Yang pertama Kenapa Allah Menentukan dua setengah persen Karena ini sudah ada Dalam perintah Allah Yang Allah katakan Dalam nas Yang kedua Allah sebenarnya Ingin memberikan Keringanan kepada kita Lihat Allah Kurang baik apa sih Dikasih keringanan Biar tidak memberatkan kita Dua setengah persen Ajalah kamu kasih Dua setengah persen Allahu Akbar Dari satu miliar Baru berapa Baru dua juta setengah kan Iya Dua juta Dua puluh lima juta Satu juta Itu baru dua ribu lima ratus Eh baru dua puluh lima ribu Satu juta dua puluh lima ribu Allah Tidak seberapa Allah tentukan dua setengah persen Biar tidak memberatkan kita Kalau sudah Allah mikirin kita Tapi kita masih Tidak mau mikirin Allah Berarti Kebangetan Kebangetan Betul-betul orang yang kikir Dan ingat Orang kikir Allah sangat benci Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Allah amat sangat benci Dengan orang-orang yang kikir Orang yang bakhil Yang tidak mau sedekah Zakat infak Adalah orang yang sangat dibenci Dan Allah akan mengatur jarak Dengan mereka Nah mungkin Pak Ustaz Ada yang bisa disampaikan Baik Saudariku dimuliakan Allah Yang pertama pemirsa Yang harus kita ingat adalah Jangan pernah lupa Apapun yang kita miliki Itu hanya titipan dari Allah Ada saat datang Dan ada saat pergi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan Bagi orang-orang yang menyadari Itu hanya titipan Dan dia bersyukur Dengan cara Menginfakan hartanya Di jalan Allah Maka dia akan diberikan Penambahan di'imat oleh Allah Dan secara tidak langsung Harta itu akan membuat dia Makin mulia di mata Allah Yang kedua Ingat Allah memerintahkan Aqimus salahu atuz zakah Dirikan sholat Keluarkan zakat Ini kalimat selalu bergandengan Dalam Al-Quran Artinya apa Tidak akan diterima sholat seseorang Kalau dia tidak mengeluarkan zakat Dan tidak akan diterima Zakat seseorang Kalau dia tidak mendirikan sholat Dan ini adalah Perintah yang berangka Yang tidak bisa dipisahkan Antara satu dengan yang lain Terima kasih telah menonton!